Sementara itu banjir yang menerjang Konawe Utara, Sulawesi Tenggara ini sejak akhir pekan lalu menjadi yang terparah sejak 42 tahun terakhir. Ya betul me, akibat banjir ratusan rumah hanyut dan lebih dari 4.000 jiwa terpaksa mengungsi. Wahana lingkungan hidup atau walhi tuding banjir akibat aktivitas tambang yang kian masif di Konawe Utara. Banjir yang menerjang Konawe Utara, Sulawesi Tenggara sejak akhir pekan lalu mengakibatkan ratusan rumah hanyut. Hingga Jumat sore lebih dari 10.000 orang mengungsi. Selain curah hujan yang tinggi, sejumlah kalangan pun bereaksi. Banjir akibat kerusakan lingkungan di Konawe Utara lantaran masifnya aktivitas tambang. Walhi mencatat sepanjang tahun 2017 hingga 2019 ada 33 izin tambang yang beroperasi di Konawe Utara dan terdapat 37 izin eksplorasi. Tak hanya itu, kawasan hutan di Konawe Utara juga banyak yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Walhi melaporkan sejak tahun 2001 sampai 2007, 20.000 hektare hutan dibuka untuk areal industri sawit. Dua aktivitas yang masif tersebut membuat daerah aliran sungai Lasolo kritis. Sungai pun tak mampu menampung sedimentasi lumpur saat curah hujan tinggi. Khusus misalnya Konawe Utara, di sana banyak izin pertambangan. Setidaknya yang beroperasi ada 33, 33 izin yang sedang beroperasi itu klasik itu izin nikah. Belum lagi izin perkebunan sawit. Jadi, pembukaan lahan yang besar itu kemudian patut diluga menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Konawe Utara. Walihi Sulawsi Tenggara pun mendesak pemerintah merevisi kembali seluruh izin operasi pertambangan dan izin perkebunan sawit. Pasalnya, kontribusi dua sektor industri justru kian menambah kerusakan lingkungan dan wilayah Konawe Utara. Muhammad Ilham melaporkan untuk NET. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!